Kembali menyaksikan kabar hari ini, Pemirsa. Tim penjidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini menggeledah kantor sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur di kota Surabaya. Penggeledahan oleh tim penjidik KPK selesai setelah lebih dari 5 jam. Duga, turun dari gedung Birokesra Pemprov Jatib dengan membawa satu kopar besar. Hingga kini belum ada penjelasan tentang hasil penggeledahan tersebut. Diakini penggeledahan terkait dengan penjidikan dugaan korupsi swab, pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai 2022. Langkah KPK tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap wakil ketua DPRD Jatim dan sejumlah orang lainnya pada bulan September 2022 silam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati